Puskesmas Tulisan di layar running text pada pintu masuk utama Puskesmas Rondol, Kota Semarang tiba-tiba berubah. Jika biasanya berisi informasi jadwal Puskesmas, tulisan justru berubah menjadi ajakan memilih pasangan calon presiden nomor urut 2. Tulisan ajakan ini muncul Senin pagi selama 1,5 jam. Tak berapa lama, pihak Puskesmas langsung mematikan layar running text yang biasanya berisi jadwal Puskesmas tersebut. Petugas Puskesmas kini masih mendalami penyebab berubahnya running text tersebut. Saya sebagai kepala Puskesmas ini ya, terus aja saya merasa jadi korban. Jadi saya tahunya tadi jam setengah 9 setelah diberitahu oleh salah satu karyawan saya bahwa di running text ada tulisan seperti itu. Seperti itu, dan di situ jelas ada hack bayi ini, seperti itu. Kemudian kalau dari kami juga nggak mungkin, kita kan posisinya, posisi ASN itu netra, seperti itu. Layar running text diketahui menyambung ke internet lewat wifi. Perubahan tulisan tersebut diduga dilakukan oleh hacker. Yusof Anggara melaporkan untuk NET. Terima kasih.